Halo guys, hari ini saya mau menyampaikan tentang Isa Almasi apakah Yesus Kristus? Dan Yesus Kristus apakah Tuhan? Saya akan membahasnya secara singkat Untuk kita dapat memahami apakah betul Isa Almasi adalah Yesus Dan Yesus itu adalah Tuhan Mari kita cerita Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu dari awal tentang kitab Kita tahu kitab Injil itu sudah ada pada abad pertama sesudah Masehi Sedangkan kitab saudara kita itu baru ada sekitar abad awal tujuh sesudah Masehi Sungguh abad yang sangat jauh Jadi bisa dikatakan Injil sudah ada sebelum kitab saudara kita ada Perbedaannya jauh sekali abadnya Nah dari situ kita bisa lihat Yang mana keabsahannya bisa dipercaya Oke disini menurut saudara kita Isa Almasi hanya sebatas nabi Saya bacakan Nabi Isa Almasi merupakan salah satu dari lima nabi dan rasul yang diberi predikat ulu asmi Atau nabi yang diberikan keistimewahan dengan keteguhan hati yang luar biasa Dalam mengemban pesan Allah Karena kebebalan umat manusia Nabi Isa juga diberi gelar Almasi Oh saya baru tahu ternyata Almasi itu adalah gelar Jadi Isa Almasi Nah arti gelar Almasi kita bisa tahu Di dalam kitab saudara kita Kata Almasi berasal dari kata Arab Artinya adalah masahah Yang berarti mengusap Membaptis Membelai Atau diurapi Kalau dia hanya sebatas nabi Kita bisa mengambil arti diurapi Diurapi oleh Allah Nah makna Almasi dapat berubah nih Tergantung konteksnya Nah berikut beberapa makna Almasi Menurut kitab saudara kita ya Almasi Isa Almasi Artinya adalah orang benar Almasi juga dapat berarti seorang raja Namun dalam pengertian ruhania Rohania ya Mungkin rohani ya artinya ya Almasi juga dapat berarti yang dihapus Seperti pada dajjal yang dijuluki Almasi Karena kebaikannya telah dihapus Almasi juga dapat berarti yang diusap Yang tadi Dengan keberkahan atau minyak suci Almasi juga dapat berarti yang telah diusap oleh Allah Lalu disucikan dosanya Itu pandangan Itu pandangan Isalmasi menurut Kitab saudara kita Nah Latar belakang Isalmasi Ini tidak jauh beda dengan Latar belakang Injil Hampir 80% Saya katakan 80% Semua Tokoh-tokoh Yang ada di Kitab saudara kita dengan Injil Itu sama Disini tapi saya akan membahas Tentang Isalmasi Apakah Yesus Yesus Apakah Tuhan Saya akan membahas ya Kalau kita bisa lihat Di kitab saudara kita Isalmasi itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah Isalmasi adalah salah satu Dari lima nabi Rasul yang predikat Ulu Asmi Yang tadi saya bilang Isalmasi lahir di Bethlehem Ini unik Isalmasi lahir di Bethlehem Palestina sekitar tahun 622 tahun Sebelum Isra Rasulullah Dari Mekah ke Madinah Isalmasi lahir dari seorang perawan Bernama Mariam binti Imran Isalmasi Hampir mirip nih dengan Yesus Isalmasi juga melakukan mujizat Isalmasi ditolak oleh lembaga agama Yahudi Isalmasi ini bedanya Disini disebut Tidak disalib Tidak mati di atas keusalib Atau dibangkitkan Titik Isalmasi disebut sebagai ayat Yang artinya sebagai tanda kekuasaan Allah Isalmasi disebut sebagai matsal Atau perumpamaan yang artinya Allah mampu menciptakan makluk Tanpa latar belakang apapun Isalmasi disebut sebagai sayid Yang artinya sebagai saksi Atau kebenaran Yang harus disebut sebagai tanda kekuasaan Yang harus disebarkan kepada umat Itu Ada yang unik Kalau kita menyatakan Isalmasi adalah Yesus Tidak juga Karena disini dia bilang Isalmasi itu Tidak disalib Tidak mati di atas keusalib Dan tidak dibangkitkan Dan lucunya lagi Kenapa Isalmasi Ada kata salib Ada kata mati di atas keusalib Dan ada kata dibangkitkan Ini mengistilahkan Atau menyenggol Yesus Kristus Padahal Kitab saudara kita itu Baru ada pada awal abad ketujuh Tapi Sejarah tidak bisa dibohongi guys Yang saya berpikir Kitab Injil sudah ada abad pertama Sesudah Masehi Terus kenapa bisa Kitab saudara kita Bisa menjelaskan secara perinci Sama Tentang kelahiran Tentang orang tua Dan tentang bagaimana Isalmasi lahir Kitab saudara kita menyatakan Isalmasi lahir Tanpa seorang ayah Dia lahir dari ruhul kudus Ini sama Tapi kenapa Kitab saudara kita Dengan Injil Tidak menyamakan lagi Tentang Kematian Dan kebangkitan Padahal Semua latar belakang Dijelaskan Kitab saudara kita Dengan Injil Sama Cuma ini Makna yang beda Isalmasi tidak disalib Tidak mati Dates keusalib Tidak dibangkitkan Unikan Ini saya berpikir Dan Di dalam kitab saudara kita Menyatakan Isalmasi adalah Jalan yang lurus Jadi Ikutlah aku Sedangkan Dari Kitab sebelumnya Ayat Pasal sebelumnya Isalmasi hanya Sebatas seorang Nabi Kenapa Seorang Nabi Berani Mengatakan Akulah jalan yang lurus Dan jangan ragu-ragu Ikut aku Kalau emang Dia benar adalah Seorang Nabi Nabi biasa Utusan Allah Manusia biasa Tidak mati Di atas keusalib Dan tidak dibangkitkan Kenapa Dia berani Bicara tentang Akulah jalan yang lurus Seharusnya Isalmasi bilang Kayak begini Aku mengenal Jalan yang lurus Jadi Ikutlah aku Nah Kalau istilah Isalmasi Menggunakan kata Aku mengenal Berarti Ada Orang pertama Atau Kata pertama Yang menunjukkan Dia itu Punya kuasa Jelas ya Kalau aku mengenal Berarti Isalmasi adalah Objek Subjeknya adalah Allah Tapi disini Dia mengatakan Akulah jalan yang lurus Bukan aku Mengenal Jalan yang lurus Unik Tapi dia tidak Percaya Isalmasi itu Disalib Tidak mati Dan tidak dibangkitkan Itu aja sih Semuanya Hampir sama Dengan Injil Menarik Sedangkan Injil sudah ada Pada abad pertama Kitab sodara kita Ada pada abad Ketujuh awal Yang dimana Kita bisa Mengartikan Bahwa Kitab sodara kita Mengutip Banyak Dari Injil Tetapi Keabsahan Injil Diputarbalikan Oleh sodara kita Kan gitu Oke Unik Apakah Isalmasi adalah Yesus Yesus adalah Tuhan Kalau saya Baca tentang Kronologinya Dari Kitab sodara kita Dengan Injil Ini berarti Menyatakan Isalmasi Bukan Yesus Dan Yesus Bukan Isalmasi Berarti Kitab sodara kita Tidak mengakui Yesus Itu sebagai Isalmasi Dan dia Tidak patenkan Bahwa Yesus Adalah Tuhan Sedangkan Di dalam Injil Menyatakan Sebaliknya Walaupun Sejarahnya Sama Latar belakangnya Sama Tapi Walaupun Ada yang Beda Di dalam Injil Menyatakan Hal yang Beda Kita bicara Tentang Kesamanya Dulu ya Dari Apa Namanya Injil Lihat Kesamanya Sejarawan Pada abad-abad Pertama Masehi Nah Sejarawan Membuktikan Bahwa Injil itu Sudah ada Pada abad Pertama Sesudah Masehi Jelas Latar belakangnya Sama Disini Disebut Yesus Bukan Isalmasi Yesus Lahir di Bethlehem Sama Dalam Masa Pemerintahan Kaisar Agustus Saat itu Maria telah Bertunangan Dengan Yusuf Seorang Tukang kayu Sama Kelahirannya Pertama kali Disampaikan Langsung Oleh para Malaikat Kepada Para Gembala Kepada Malaikatnya Sama Tapi Tidak Ditujukan Kepada Gembala Kalau di Kitab Saudara Kita Kalau Injil Ini Menyatakan Bahwa Kepada Para Gembala Dia Memulai Pelayanan Ketika Berumur Kira-kira 30 Tahun Ini Tidak Dicatat Oleh Kitab Saudara Kita Injil Mencatatnya Dipercayai Bahwa Pelayanannya Berlangsung Selama Tiga Tahun Tiap Tahun Mempunyai Kejadiannya Tersendiri Ya Jadi Kesamaannya Jelas Yesus 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 Lahiri Bethlehem Ya Dan Kesamaannya Juga Jelas Semua Jelas Si Unik Ya Dan Kalau Injil Mencatat Bahwa Yesus Itu Di Usia Lapan Hari Dia Disunat Lukas 2 21 Dan Punya Artinya Sendiri Kenapa Yesus Harus Disunat Secara Fisik Kita Membaca Bahwa Anak Itu Disunat Pada Hari Kedelapan Dan Ia Diberi Nama Yesus Ini Mengajarkan Kita Bahwa Yesus Lahir Di Bawah Hukum Tawrat Ketika Kita Menggambungkan Kenyataan Ini Dengan Namanya Kita Memahami Bahwa Ia Lahir Di Bawah Hukum Tawrat Untuk Menyelamatkan Kita Dari Dosa Dosa Kita Ini Sangat Nyambung Dengan Kitab Berikutnya Menyatakan Yesus Tidak Menghilangkan Tawrat Tapi Dia Menggenapi Ya Kenapa Dia harus Lahir Di bawah Tawrat Karena Dia Harus Lahir Menjadi Manusia Karena Yang Bisa Menyelamatkan Manusia Dari Maut Hanyalah Manusia Tidak Berdosa Dan Kudus Kitab Saudara Kita Dengan Injil Ini Sama Dia Lahir Bukan Dari Hubungan Intim Menyatakan Yesus Itu Tidak Mempunyai Seorang Bapak Ayah Dia Tidak Dilahirkan Dari Hubungan Seks Tapi Dia Lahir Dari Benih Rekudus Sama Istilahnya Ya Semua Sama Semua Sama Yesus Melayani Selama Tiga Setengah Tahun Yang Memulai Pelayanannya Beberapa Waktu Setelah Yohanes Membaptis Memulai Membaptis Ini Tidak Dicatat Di dalam Kitab Saudara Kita Tapi Dicatat Di dalam Injil Kitab Saudara Kita Yang Ada Pada Abad Ketujuh Awal Tujuh Sesudah Masehi Ismail 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 Mempunyai Kehebatan Keilahian Yaitu Dia Membangkitkan Orang Mati Menyembuhkan Orang Sakit Dan Juga Ismail Lahir Bukan Dari Hubungan Seksual Tapi Yang Membedakan Dia Tidak Mati Dia Tidak Dibangkitkan Sedangkan Di dalam Injil Menyatakan Yesus Itu Lahir Dari Rokudus Yesus Itu Banyak Melakukan Mujijat Yesus Juga Membangkitkan Orang Mati Sama Semuanya Istilahnya Ada Dan Yesus Juga Mengakui Bahwa Dirinya Adalah Tuhan Di dalam Yohannes 14 Ayat 6 Kata Yesus Kepadanya Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Kalau Ini Jelas Saya Berani Bilang Bahwa Yesus Adalah Tuhan Karena Dia Tidak Bicara Tentang Mengenal Tapi Dia Menyatakan Pribadi Yaitu Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Sorga Kalau Tidak Melalui Aku Disini Menyatakan Bahwa Yesus Adalah Yang Punya Sorga Sedangkan Di dalam Al-Quran Juga Mempunyai Makna Yang Sama Isra Masih Mengatakan Akulah Jalan Yang Lurus Jangan Ragu Ragu Ikut Aku Sama Di dalam Yohannes 14 6 Tapi Membedakan Isra Masih Hanya Seorang Nabi Dia Tidak Mati Di atas Kaya Salib Dan Tidak Dibangkitkan Sedangkan Yesus Kristus Menyatakan Bahwa Dia Itu Adalah Tuhan Dia Mempunyai Beberapa Gelar Yesus Itu Bukan Hanya Sebatas Seorang Nabi Dia Juga Rasul Dia Juga Rabi Rabi Guru Yang Mengajarkan Tentang Doktrin Kebenaran Injil Kabar Baik Kepada Umat Nah Yesus Juga Memiliki Gelar Artinya Adalah Kristus Kristus Adalah Gelar Gelar Kristus Sudah Ada Sejak Yesus Dipilih Oleh Allah Sebagai Penyelamat Nah Kata Kristus Berasal Dari Kata Yunani Kristos Artinya Yang Diurapi Tuhan Pengurapan Ini Dilakukan Di Kalangan Bangsa Israel Sebagai Tanda Bahwa Orang Yang Diurapi Itu Mendapatkan Jabatan Atau Kedudukan Khusus Istilah Kristen Muncul Pertama Kali Di Antioquia Sekitar Tahun 40 Sampai 44 Sesudah Masehi Dalam Bahasa Yunani Mereka Disebut Kristianos Yang Artinya Pengikut Kristus Oke Apakah Ini Bisa Menjawab Kita Semua Kalau Di Menurut Pandangan Kristen Menyatakan Bahwa Yesus Itu Bukan Isal Masih Injil Tidak Mengakui Bahwa Isal Masih Adalah Yesus Padahal Dia punya Latar Belakang Yang Sama Tapi Kalau Kita Tarik Benang Merah Bahwa Injil Itu Sudah Ada Sebelum Kitab Saudara Kita Injil Sudah Ada Pada Abad Pertama Kitab Saudara Kita Sudah Baru Ada Pada Abad Awal 7 1 ke 7 Jauh Juga Dan Kitab Saudara Kita Juga Tidak Mengakui Isal Masih Adalah Yesus Karena Dia Tidak Mati Di Atas Kaisalib Dan Dia Tidak Bangkit Dan Dia Hanya Mempunyai Gelar Nabi Aja Sedangkan Di Dalam Injil Dia Mempunyai Beberapa Gelar Yang Banyak Ini Kristus Rabi Nabi Rasul Dan Tabib Banyak Tapi Ini Sebenarnya Orang Yang Kalau Berpikir Kritis Kritis Harusnya Tau Aneh Mujijatnya Sama Yang Dilakukan Oleh Injil Dan Kelahirannya Sama Seperti Yang Ada Di Injil Tapi Kenapa Ada Yang Tidak Sama Artinya Kayak Diputar Balikan Gitu Dihapus Padahal Harusnya Diikutin Sama Juga Kan Injil Sudah Ada Pada Abad Pertama Dan Sejarawan Telah Menulis Itu Jelas Riwayat Latar Belakang Yesus Kristus Perjalanan Yesus Kristus Kelahiran Yesus Kristus Sudah Ada Berarti Isa Al-Masih Menurut Pandangan Dari Saudara Kita Dia Itu Bukan Yesus Dan Bukan Tuhan Tapi Injil Menyatakan Bahwa Yesus Adalah Tuhan Oke Kalau Masih Bingung Ingin Atau Pengen Mendalami Lagi Tentang Hal Ini Saya Sarankan Untuk Kita Semua Baca Kitab Injil Saya Tidak Bisa Menguraikan Banyak Begitu Nanti Saya Pengennya Baca Dulu Kita Semua Yang Penasaran Tentang Yesus Itu Siapa Tolong Baca Secara Terperinci Jelas Dan Coba Renungkan Dan Punya Cara Berfikir Bahwa Injil Sudah Ada Sebelum Kitab Saudara Kita Ada Itu Tidak Bisa Dibohongi Oke See you Dibohongi Dibohongi